Intro Halo guys, selamat datang di channel Cajam dan ini LAP170 dari Chesterfield Road to Glory Cremote kita Dan ini dia pertandingan terbesar kita musim ini Baru di awal musim aja kita udah menghadapi tim Premier League Dan gue ralat sedikit waktu itu gue bilang bahwa Everton adalah tim Premier League pertama yang kita hadapi Waktu itu kita ternyata udah lawan Brighton kalau gak salah Gue lupa di... karena bokap juga deh Jadi ini adalah tim Premier League kedua yang kita hadapi Tapi Everton adalah tim Premier League papan atas pertama yang kita lawan Dan ya, ini setelah gue dapet masukan dari kalian Akhirnya gue memutuskan untuk mainin tim utama ditambah beberapa pemain-main rotasi Jadi gak full tim, tim utama Ada beberapa nama yang gak biasanya pastinya main Tapi tentunya tujuan kita di pertandingan ini adalah untuk menang Gue tau itu mungkin sound agak-agak berharap Tapi gak masalah karena kita main di Pro Stadium juga Dan intinya Setiap kali kita ketemu tim Premier League di kompetisi ini Apalagi babak-babak masih awal Kemungkinan besar mereka bakal rotasi squad Jadi itu yang kita harapkan dari Everton di pertandingan ini Walaupun tadi kita udah liat beberapa nama Kayak model-model Sigurdsson main Terus ini Umar Nias main Jadi entahlah mereka Berapa pemain yang diistirahatin Tapi ini dia Gilby Sigurdsson, pemain paling berbahaya Dari Everton pastinya Main Iceland yang udah malang menincang di Premier League Dan lembutin dirinya Dan ini yang berbahaya dari Sigurdsson sih set-pacenya sih Bola matinya asli Ngeri banget Oke dan untuk Chesterfield Keeper Simon Thomas kan ini kompetisi dia Fosu Mensa, McGuire, dan Willock main di tiga back Jordan Sinek duet sama Fabregas Billing gue drop Kaiser dan Sandy Wals Egy, Puhiri, Morris Jadi billing itu karena stamina Sayangnya dia gak bisa main Kan dia udah main di pertandingan sebelumnya Kan itu gue mainin Jordan Sinek Main nomor 08 kita Center back juga sedikit rotasi Dan skipper pastinya Emang ini kompetisi buat Simon Thomas kan Oke dan lainnya dari Everton Jordan Pickford main Mereka punya Jibril, si Dibbe Jagielka, Pennington Mereka pake patback ya Ya, Martina, Stadlin, Gay Shoff di kanan Sigurdsson main di kiri oke Evans di tengah Dan Umar Nias di depan 4-2-3-1 Alexander Shoff ini main berbahaya banget Dari Schalke Si Dibbe dari Monaco Wah gila ini Gue gak tau sih mereka bener-bener rotasi atau enggak Ini tadi Menjelah setiap main di setiap lini Bagus-bagus Dan ini dia King of Ball pertama round kedua dari Karabokap antara Chesterfield dan juga Everton Dari mulai Tandingan yang sangat besar Sangat penting buat kita Ini dia Shoff Main yang berbahaya Kita pernah pake dia di Schalke Kari remote waktu itu 17 12-3 Si Dibbe Kasih ke Nias berbahaya Shooting dan untungnya masih dari Simon Thomas Good save dari Thomas Di med ke-9 pertandingan ini Tandingan Karabokap Udah kosong banget sendirian Dan tuh Wah bagus sih save-nya gila Dari Simon Thomas Corner kick sekarang buat Everton Si Gertsen nih emang eksekutor bola mati sih Kasih ke tengah Ada CDB Untungnya Thomas Tangkapan bersih Good job Tenang dia Walaupun lawannya Tim yang bener-bener Kelasnya di jauh datas kita Umar Nias Kasih ke Idrissa Gay di sisi kiri Aki Willock cuma untuk kejar Aduh tackle Gagal Kasih ke tengah Ada Umar Nias Berbahaya Dia skucup dapet Oh my god Konsumen saya Tackle-nya bener-bener penting banget sih Mungkin tiga pergerakan mereka Counter mungkin Joran Morris Come on Tiga lawan satu Empat lawan satu bahkan Masih Morris Tahan sedikit balik ke belakang Ada Puhiri Kasih Egemona Fikiri Come on Serangan pertama kita mungkin Aduh Diambil CDB Gila Pemain kita keliatan grogi sih Begitu masuk Sepertiga akhir langsung Evans Sika Nias Sika Nanda Sando Shove Bahaya Shove Aduh Kaiser dapet lagi Kakinya yang dapet Tapi bukan bolanya Gawat Jangan di kartu merah Seat please Jangan di kartu merah Oke itu cuma kartu kuning Gak masalah Malah Kaiser Dan juga Harus naik turun dia Karena dia adalah seorang Wingback kiri Buka seorang sayap kiri Dan pastinya emang Kaiser bakal terus berkembang Dalam hal bertahan Kayaknya dia Sigurdsson Sangat berbahaya posisinya Racing ke tengah Kayak untungnya mudah Buat Simon Thomas Sudah diantisipasi dengan baik Sudahnya kalau dari situ Emang susah sih Buat dia Langsung tendang kan Tapi kalau misalnya Dia dapet free kick Yang di depan Kotak penalti Wah itu kacau sih Dia punya free kick Bagus banget soalnya Serangan kita gagal tadi Dapet Morris Yes Good job Joran Morris Kasih ke Albert Kaiser Shooting Save pertama dari Joran Pickford Itu kesempatan yang bagus banget Buat Kaiser tadi Lihat Kaki kiri Tendang keras Sayangnya emang Positioningnya Pickford Sudah tepat Serah pojok Kaiser kasih ke tengah Davos Sumensa Gakil Sandy Walsh Sandi Walsh Untuk berurut bola Sama Umar Nias Diambil sama Sinat Good job Joran Sinat Sebelah jauh ke depan Wah Terlalu jauh Buat Joran Morris Kasih Ibang 0-0 Sekarang udah 31 Sekarang Fabregas Kasih ke Joran Sinat Egi Lantaran sepulir Ke Joran Morris Langsung bergerak Lihat dua sayap kita Di kiri dan kanan Kaiser sama Sandy Walsh Ada Egi Monofi Kini shooting Lagi-lagi Joran Pickford Gila Save-nya Tendangan Egi Kali-kiri Oh itu deflack Padahal gila Kena bagian dalam Kakinya Matthew Pannington Tadi Tapi Pickford Masih bisa melakukan Save-nya Keeper juga bakal Jadi masalah Buat kita sih Pickford Gimana cara Menyatak gogong Dia dah Dia Albert Kaiser Flag bagus dari Puhiri Crossing ke tengah Joran Morris Dapet Wah Jauh tadi Seluruh dari Morris Itu udah mulai Bikin banyak kesempatan Loh ini Tapi Everton Ya Punya kualitas yang Sama Bahkan lebih bagus Di depan Gitu loh Kita harus hati-hati Selalu serang mereka Willock Kasih bola jauh ke depan Asal diatisip Asal diatisip Sama Jagielka Morgan Schneiderlin Warni Yassin Not good job tackle-nya Sigurdsson sekarang No Waduh Gawat deh Yang pertama ini bisa Kartu Yang kedua Ini posisi yang Ini yang dari tadi gue bilang Gak boleh kita kasih ke Everton loh Wah kacau dah Ini posisinya Sigurdsson malam Itu cuma kartu kuding ya Tapi ini Vicky gimana caranya dah Kalau kayak gini Sigurdsson 90% Goal gila Dan pasti dia yang bakal ambil Kan Wah gawat sih Pager come on No Oh my god Itu gak goal kan Buang Buang Wah gila sih Gue gak tau itu Masuk garis gawang Lewat garis gawang atau enggak Tapi yang jelas itu nyaris banget Dan Oh kena kepala Albert Kaiser Gila Lihat deh Wah gila Albert Kaiser penyelamat sih Kalau gak kena kepala dia itu masuk Kesentuh dikit tadi sama rambutnya Kaiser Yang bikin arah bola jadi kayak naik dikit Dan akhirnya kena tiang Itu pun bolanya kena tiang Kena tiang tuh semandul ke bawah Kalau gak kena Albert Kaiser itu fix masuk Oh gawat sih Dan kalau time whistle Skor sementara 0-0 Gila Albert Kaiser bener-bener penyelamat kita Dari pertanyaan ini Asli Nah gue harus nafas dulu nih Intense banget soalnya Dan kita punya jumlah percobaan Sama kayak mereka Posisi kita kalah 2% Gak salah Dan tipis banget Dapet Thomas C'mon Oke masukin Menurut ke 50-an Babak kedua Jordan Sinat Kasih ke Tarim Spuyiri Good job Egy Mona Fikri Ada ruang disana Lihat Egy Cepatannya bagus banget Kasih ke Jordan Morris Tikanan Morris Shooting C'mon Oh my god Goal 1-0 Chesterfield Kita nyetak goal Gawang Pickford Gawang Everton Babak kedua Menut 54 Dan Jordan Morris Sama-sama Jordan Tapi dia nyetak goal Ke gawang Pickford Dan perlak stadium Langsung Seketiga bergemuruh Gimana enggak Asis dari Egy Mona Fikri Kasih Jordan Morris Kontrol kaki kiri Shooting cross high cannon Pojok kiri atas Gila Bener-bener finishing Yang luar biasa bagus Dari Jordan Morris Wah ini Gue bener-bener Menghadapi pertanian ini Tuh gak pernah punya pikiran Bisa menang loh Tapi sekarang kita diambangnya tuh Kalau kita bisa jaga Keunggulan ini sampai akhir Diambang menyingkirkan Everton dari Karabokap Di ram kedua Shove Tapi gue gak boleh terlalu cepat ngomong sih Masih banyak waktu soalnya Evans Kayak Maguire Gue cek Untung gak Fall ya Shit Itu diving banget Kira dia Waduh Itu ada yang cedera lagi Dia bilang Fabregas Freaky kayak Oke Gue bakal lakukan Lu bakal lakukan Urinet main Albert Kaiser Cukup lelah Pasti jadi Naik turun terus Panjang pertandingan Sin Likwan bakal masuk Pemain yang di episode sebelumnya Bener-bener luar biasa Menunjukkan Bakatnya Bersama Joe Rolly dan Alex Whitmore deh Gue bakal masukin Maguire Soalnya udah capek banget gitu Hampir setiap pertandingan Di awal musim ini Dia main soalnya Pannington Masih menit 66 Dan skor masih Atau kosong buat keunggulan Tim tuan rumah Chesterfield Martina kasih Ke Sigurdsson di sisi kiri Ada Whitmore disana Come on Kasih ke Nias Whitmore please dapet dong Aduh No Thomas good job Good save Itu tuh padahal Whitmore Lagi bayangin Sigurdsson loh Masih bisa lepasin tendangan sebagus itu Puhiri dapet Good job Joe Rolly Kasih Tarans Puhiri Kita bisa counter mungkin Cepatan Puhiri Please Tarans Puhiri Bagus tenang banget dia Rolly Kasih balik ke Puhiri di sisi kiri Dapet kah Masih dapet juga ternyata Puhiri Crossing Ada Sandy Woss sana Wah dibuang sama Walker Snyder Lim Lumayan bagus kita simpan Uh Jordan Stinex interceptionnya Good job Kasih Puhiri Ini dia Jordan Morris Itu true ball ke Joe Rolly disana No Udah Rolly kalo bisa kontrol dada itu Volley langsung Mantep banget sih Iker muniain Masukin Signing baru mereka Gil V Sigurdsson ditarik Dan liat Body language nya Sigurdsson Kayak dia tau dah Pasti bal kalah Everton Sandy Woss kasih Fabrega Satu menit lagi Dan dua menit in juri time Sekarang Dari dia Rolly Tarans Puhiri Komor guys Hold down please Tahan please Jordan Morris Uy Keambil bolanya Harusnya balik belah-belahnya tadi Possession Yang dikasih Langgaran Jordan Siret Playor atau aset Aras ada chef Dan Abis Iya Full time whistle Dan Chesterfield Menyingkirkan Everton Tahan Bokop Wah gila ini Ya ini karena kita lawan Tim terkuat yang pernah kita lawan Sepanjang series Berarti ini adalah Kemenangan terbaik kita Melawan Tim paling bagus Sejauh ini Everton Kita udah pernah lawan Tim Premier League lain Brighton Tapi ya Brighton Dibanding Everton Jauh lah Kualitasnya Everton lebih bagus Dan 1-0 Jordan Morris Goalnya bener-bener jadi Penyelamat kita Goal tunggal dia Di menit 45 tadi Asis dari Egy Moana Fikri Luar biasa Dan Jangan lupa tadi Ada satu momen Free kick-nya Gilvisi Gersten Yang kalau itu masuk Di puluh jumlah pertama Itu bisa ngubah Jalannya pertandingan Tapi gak masuk Berkat seorang Albert Kaiser Dia lompat Karena diberan yang tinggi banget Kepalanya itu Ngubah arah bola Walaupun cuma sedikit banget Kontaknya Gak banyak Gila Dan Kalian bisa udah lihat Banyak tim Premier League sih Emang di Karabau Cup Jadi kita emang salah satu tim Yang gak beruntung Tim Kasta bawah Yang harus ketemu tim Premier League Tapi Kita berhasil Nyingkirin mereka Wah kacang sih Ini bener-bener Luar biasa banget Asli Gila bener-bener loh Gue gak nyangka sih Walaupun kayak itu Cuma 1-0 ya Tapi kayak kita Mengerjakan pekerjaan kita Dengan baik sih Setiap Lini kita itu Bener-bener dengan Sangat baik Dan kita bisa bikin Everton bungkam Kenyata goal Itu sih salah satu yang gue bingung Oke Dan kita bakal fokus Ke championship lagi ya Karabau Cup itu udah lewat Dan kita tuh bakal main dulu Di tanggal 31 Agustus Sebelum ditutupin Bursa transfer berlati Dan gue tau Untuk aktivitas transfer Gue masih belum ngapa-apain Tapi Setelah gue liat Komen-komen dari kalian Gue tau Kalian banyak banget Yang minta gue Untuk datangin pemain Tapi banyak juga Yang minta gue Untuk gak datangin pemain Saat ini Banyak dari mereka Yang bilang Bang sabar aja Kita punya squad Udah banyak pemainnya Kita udah gak Terlalu perlu Datangin pemain Kita tunggu Januari aja Karena uangnya itu Gue udah jelasin Bakal sama Waduh Round ketiga Kita ketemu Bristol Ini bisa bales dendam nih kita Ingat gak Kemarin kita di liga Kalah dari mereka 2-0 Terus kita di round ketiga Bakal ketemu mereka Di Karabau Cup Ini pembales dendam Paling bagus sih Kita singkirin mereka Di Karabau Cup Jadi Kemungkinan besar Kayaknya gue gak bakal Datangin main Sama sekali Karena anyway Dana kita juga Ya segitu-segitu aja Kalau misalnya kita Dananya tabung Sampai Januari Kemungkinan besar Itu bakal bertambah Dari hadiah uang Segala macem Penjualan tiket Dan lain-lain Jadi Mungkin kita bisa Lebih Datangin main Lebih bagus Dibanding kalau Misalnya kita paksa sekarang Jadi Kayaknya itu sih Walaupun gue masih belum yakin Tapi Kemungkinan besar itu Jadi gue bakal Ini kan setelah ini Kita bakal akhir episode-nya Terus episode besok Kita bakal Ada di Deadline day kan 10 jam terakhir berarti Nah itu Gue bakal coba untuk pikir deh Kita bakal liat situasi seperti apa Kita bakal buka Untuk Tim-tim lain Ambil main main kita Yang kita lagi coba Untuk pinjemin keluar Pastinya Jadi besok itu bakal Jadi episode Dimana kita ngurus Masalah itu doang Gak ada pertandingan Oke jadi Ini dia starter kita Untuk pertandingan Lawan Sheffield United Di Pro Stadium Garci Atena mengeluarkan Fosso Mensah Billing Fabregas Semuanya balik Dan Gilmer Alvarez Kesini kanan Itu sedikit perubahan doang Sisanya semua sama Kaiser Eki Puhiri Morris Ini pemain muda Asal Brazil kita Alvarez Gue kasih sempat Untuk main di wingback kanan Karena Kita udah tau Dia bisa main sebagai sayap kanan Kita tau dia Bisa main sebagai Rightback Waktu itu Bahkan karena Nampai sebut dia Dan X Marcelo Why not kita coba dia Untuk main di wingback Dimana dia tugasnya Dua-duanya Dia kerjain Ntar 5-3-2 Line up untuk Sheffield United Ada Livery dari kiri Di depan Freeman Rightback Brooks Terus Jamal Blackman Keeper mereka Keeper Harusnya yang dipinjami Dari Chelsea Tapi gak tau Kalau udah permanent Karena musim lalu juga Saya ingat gue Kita pernah ketemu Sheffield Dan lawan Keeper yang sama Jamal Blackman juga Keeper yang cukup berbakat Masih muda Dan Kita udah Meneran kealahan Pastinya Di championship Jadi emang Istilahnya kita udah Ngerasain Semuanya Dan kita udah tau juga Bahwa kualitas liga ini Emang berat banget Kita gak bisa main-main Kita gak bisa Anggep enteng Lawan-lawan kita Siapapun itu Gue tau kemarin Itu kesalahan gue Gue akui Bristol Gue anggap enteng Tapi itu gak bakal terjadi lagi Kita bakal anggap Setiap pertandingan ini Adalah pertandingan yang Sangat penting Oke Jadi ini dia Setelah mengalahkan Everton Pastinya Mood pemain-main kita Bagus Pastinya pada pede semua Tapi semoga aja itu Gak jadi Sesuatu yang malah Apa ya Nyerang balik kita Jadi bumerang buat kita Gitu loh Memang-main kita malah Jadi santai-santai gitu Anggap remeh Gak bola kayak gitu Kemenang lawan Everton Malah harus bikin Tim kita jadi semakin Bekerja keras Semakin berlatih sih Kartu kuning ini berkenan Buat striker mereka Livery Karena pelanggaran tadi Terhadap Fosu Mensah Offensive foul Main keras Lundstrom Kasih ke Brox Stadia Lavery Main-main udah Pihakkan ke Kuning True ball ke Stevens Aduh gila Melwar setelah balik Fosu Mensah kejar Block aja Good job Fosu Mensah Tenangnya Liat gak tadi Bener-bener mantep banget Tenang banget Fosu Mensah Lundstrom Oke Good job Diambil lagi-lagi Terus counter mungkin Egy Monafikri Kasih ke Tarans Puhiri Balik ke Egy Good job Egy Kasih overtop Karena udah Joran Mor disana Tengar dua pemain Morris Kasih ke tengah Sayang masih gagal Saya antisipasi dengan baik Sama Jamal Blackman Dapat Alvarez Yes Bagus banget tuh Pastinya Balik ke Gilir Melvarez Punggungan bertubuh mungil Rambut keribu Gocekannya tapi itu loh Wih bagus Kasih ke Egy Shooting No Wah gila sih Pergerakannya Alvarez Bagus banget loh Gak ketebak Tapi End productnya ada Hampir Egy nyetak gol tuh Karena assistnya Alvarez Tapi ini masalahnya Dia telat balik No Oh my god Parking good save Balik ke tengah Biling Buang Wah gila Parking savenya sih Ini keeper-keeper kita sih Lagi bagus banget sih Di episode ini Morris Kasih ke Terence Quiry Counter lagi-lagi Lihat kecepatan counter kita Ada Terence Quiry Sendirian Kamu Terence Kasih ke tengah itu Ada Egy Tidak 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 Aduh Dia nyaris banget Sampai jadi gol pertama kita Dapet Alvarez Iya Good job Badan kecil Tapi jangan main-main sama dia Defense-nya bagus Alvarez Egy Tahan bola Udah bisa tahan bola Egy ternyata Kuat banget nih sekarang Puhiry Dribblenya sih emang Gak bisa dragukan di main Lihat nih Tarence Puhiry Kasih ke Albert Kaiser Kaiser syuting kayak gini Goal 1-0 Chesterfield Dan Men Kalo kalian gak perhatiin Pokoknya gak sadar Albert Kaiser musim ini Lagi berkembang banget Istilahnya kayak kita Udah ngeliat Albert Kaiser yang dari dulu Kita harapkan musim ini Lihat perhatiin gak sih Setiap pertandingan tuh kayak Setiap kali dia main Ada aja yang dilakukan Dan itu Mengubah jalan yang pertandingan Entah itu nyetak gol lah Bikin asis lah Lari Di sisi kiri Dribble lah Atau tadi pertandingan Everton Dia bikin Gil Visegerson Gagal nyetak gol Dan free kick lah Ada aja yang dibikin Sama Albert Kaiser Dan itu Berdampak positif Buat tim ini Dan ini The goal pertama dia Championship Awal yang bagus Buat Kaiser Pemain termuda kita Di squad Chesterfield saat ini Luar biasa Tarence Puhiry Masih punjung bawah pertama Puhiry Bergerak-gerak Meliuk-liuk Sampai penyakit Sampai syuting Saya yang share target Untuk hal-time whistle Abis bawah pertama Di akhiri dengan Sampatan Puhiry tadi Yang Gagal Tapi percobaan bagus Albert Kaiser Satu shot Satu goal Luar biasa Dan emang Kaiser Ini pemain yang bikin Semua Sayap kiri Dan fullback kiri Kita gak dapat jam terbang Yang lain Karena saking bagusnya dia Kayak Abdelhamdul Zain Masuk Di depan Eric Uba Dan Gotian Jadi Ini beberapa main yang Emang gak pernah turun Kayak Gotian Salah satunya Kau kasih sempatan Untuk main Karena kita anyway Di championship Bakal main 46 pertandingan juga kan Jadi kayak itu Rotasi boleh sih Sekali dua kali Sampatan Satu dua main muda kita Buat main Kuhiri kasih ke Egy Moana Fikri Egy sendirian Shooting Goal Good job Lihat kan Ini udah mulai-mulai nih Frontree kita Egy Kuhiri sama Ores Udah mulai Mainnya bagus banget 2-0 Kita unggul Atas Sheffield Tunaire Bawak 2 Saya liat tuh bener-bener 1-2 Egy sama Kuhiri aja udah Jadi sendiri Egy Bagus banget tuh Keliatannya kayak Mau rendang keras Ke sisi kanan Taunya Bolanya ke kiri Hebat kan Tekniknya Egy Dan gue bener-bener Harap Pemain-main penting kita Semuanya Gak ada yang cedera Sehingga musim ini Karena itu bisa jadi Berat banget tuh Buat kita Kalian udah tau kan Apa yang terjadi musim lalu Sama Egy Dua kali cedera Morris juga Sekali cedera Di akhir Dan ini adalah Gual pertama Egy Moana Fikri Di EFL Championship Musim ini Ucap Yes Defense sangat bagus Dari Kotiar Bilang bola lagi Tapi sayangnya Hashem Sika Averti Oke Good job ke Guyer Saya buang bola dia tadi Sekarang tugas kita Tinggal defense Jaga Keunggulan ini Lutia Hilang bola Lalu serem kasih ke Brooks Evans Balik ke Evans lagi Shooting dan Wuh Parkin man Bener-bener bagus banget sih Nomor punggu satu tuh Emang entah kenapa Cocok banget buat Parkin sih Menurut gue Dan Parkin mungkin bakal jadi pemain Paling underrated Ya kalian gak pernah Perhitungkan gitu loh Di tim ini Tapi sejujurnya dia Salah tuh Alasan kenapa kita bisa ada Disini sekarang Evans Shooting No Golong banget Pertahanan kita Dan ini Di penghujung pertandingan Mereka nyata ke goal 2-1 Untung kita Punya 2 goal Kalo gak Kacau sih Di comebackin Lihat pertahanan kita Agak-agak Ngacau emang itu Enggak itu Trapnya gak jalan sih Harusnya tuh Dijubak offset loh Untuk main tadi Pas mau dipasing balik Oh ini jangan Perkemburan lagi sih Brooks Kasih ke Basham Di sisi kiri Dan tak kalau bagus Dari Eric Ubah Ya buru amat Mau pelanggaran Mau apa itu Harus dilakukan sih Pemain kita semuanya Kayak diem semua Soalnya gak ada yang mau ngambil Inisiatif bagus Dari Eric Ubah Good job Untung gak dikartus sama sekali tuh Semua asyid Karena emang hampir kena bola itu sih Bahkan kena bola sebenernya Cuman emang Ada kakinya dulu Sangat kenceng itu Tak kalau dari Ubah Bola sampai mental Free kick buat Sheffield Dan ini kesempatan terakhir mereka mungkin Please guys Jaga kemenangan kita 3 poin loh ini Evans shooting Uh Full time is off Yes 3 poin penuh Kita dapet Luar biasa Kemenangan 2-1 Dari Sheffield United Di Proc Stadium Dan kita berhasil Jaga kewulan Ini bener-bener bagus banget Dan Emang gue selalu bilang kalian bahwa Unggul 1-0 tuh sama sekali gak aman Makanya tadi kalian udah liat kan Kenapa gue gak mau kayak gitu Kalo tadi kita cuman 1-0 doang Itu disamain sama mereka Satu sama Terus kita pulang Cuman bawah 1 poin Karena kita punya 2 goal tadi Begitu mereka nyetak goal 590 Ya kita masih dapet 3 poin Jadi itulah pentingnya Kita coba Nyetak goal sebanyak-banyaknya gitu loh Puhiri Men up the match Aegis 9,1 rating Luar biasa Abad Kaisar 8,3 Maguire Fosumensa 8,1 Bagus-bagus tuh Dan bener-bener Puhiri Bintangnya di pertandingan tadi 2 asis dia bikin Luar biasa Kita akhirnya mau ngakhiri Bulan Agustus ini Dengan cukup bagus Menyingkirkan Everton Dari Carable Cup Dan kita menang di Championship Lawan Sheffield Dan sekarang kita udah masukin 10 jam terakhir Deadline day Dan episode selanjutnya Kita bakal urus Soal hal ini Jadi gue masih gak tau ya Bisa aja gue udah tegakin main Di episode selanjutnya Gue masih gak tau itu Kalian bakal nanti Liat aja Tapi Yang jelas sejujurnya Sekarang gue gak gitu Ngerasa kita perlu gitu loh Karena kita punya center back Itu masih muda-muda Kayak Kalau mau disini Mau udah tanya Bang kalau gitu Siapa yang bisa berkembang Maguire bisa berkembang jelas Wilk bisa berkembang Whitmore juga masih 23 tahun Bisa berkembang Garcia Tenna juga masih 20 tahun Semua pemain bertahan kita Masih muda Kita pun punya pemain senior Zimopulus kalau kita butuh Fosumensa juga masih muda banget men Si 21 itu 22 Gitu loh Jadi itulah sebabnya Oke jadi kita sampai Ketemu lagi di episode 71 Itu aja dari gue untuk episode ini Thanks for watching Don't forget to like Subscribe Now see you in the next one Bye guys You're my all-in-one All I love you taught me You're my all-in-one But I need room to breathe You're my all-in-one Terima kasih telah menonton!